Manfaat buah kiwi untuk kesehatan Kiwi adalah salah satu buah tropis yang tersedia hampir sepanjang tahun. Buah dengan rasa manis asam dan segar ini tak cukup sering dikonsumsi langsung. Tapi sering dicampurkan ke dalam salad, dijadikan smoothie, dibuat campur dessert, dan masih banyak lagi. Buah kiwi masuk dalam jajaran makanan sehat. Kandungan nutrisinya melimpa seperti serat, folat, vitamin C, kalium, hingga vitamin E. Namun apakah kamu tahu apa yang terjadi dalam tubuh bila mengkonsumsi kiwi setiap hari? Simak yuk ulasannya. Kesehatan jantung meningkat Keseimbangan antara sodium dan kalium punya peran dalam fungsi jantung, khususnya pada orang-orang dengan penyakit jantung. Keduanya bekerja sama ketika dikonsumsi dalam jumlah wajar untuk mendukung keseimbangan air, detak jantung, tekanan darah, kebersihan sel, dan kesehatan otot. Buah kiwi kayak akan kalium dan hampir tidak mengandung sodium, sehingga membuatnya pilihan sehat untuk kesehatan jantung. Konsumsi makanan tinggi kalium seperti kiwi dapat meningkatkan kadar mineralat tersebut dalam tubuh. Kesehatan pencernaan meningkat Kiwi mengandung serat yang tinggi, tentunya baik untuk pencernaan. Buah ini juga mengandung enzim protolitik yang disebut acinidin, yang dapat membantu memecah protein. Bahwa ekstras kiwi mengandung acinidin sangat meningkatkan pencernaan sebagai besar protein. Menjaga dan meningkatkan daya penglihatan Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kehilangan penglihatan, dan kiwi mungkin dapat membantu meninggalkan mata kita dari ancaman tersebut. Makan tiga porsi buah per hari bisa mengurangi resiko degenerasi makula hingga 36%. Kiwi memiliki kadar tinggi, zeaxantin dan liotin yang diakini berkonsolubusi pada efek tersebut. Zeaxantin dan liotin adalah satu-satunya senyawa karotonoid yang terlaku mulilasi di retina. Di sana mereka melindungi dari kerusakan mata dengan menjaga sel-sel tetap bersih dari radikal bebas yang merusak. Nah itu loh efek dari mengkonsumsi buah kiwi secara rutin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channelnya Indonesia dan tunggu informasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channelnya.